Terima kasih. HP ku tiba-tiba mati ya. Aneh banget. Guys, HP ku sudah... Oh my God, sudah nyala HP. Tapi apa ini? Kenapa kita beralih ke game? Ini HP rumah Granny. Oh my God, ini rumah Granny guys. Oh, suara Granny. Oh my God, oh my God. Kabur, kabur, kabur. Kenapa ini game Stumble guys berubah ke game Granny? Aneh banget. Oh my God, oh my God, oh my God. Kita harus kabur guys. Kita harus kabur. Aku tidak tahu ini maksudnya apa. Apakah kita akan mendapatkan skin Granny disini? Kita coba dulu memenangkannya guys ya. Kita akan coba menangin dulu game Granny ini. Aneh banget tadi di game Stumble guys. Kita diteror oleh Granny yang tiba-tiba saja muncul. Dan membuat HP-nya... Membuat layar kita tuh nge-glitch gitu loh. Tiba-tiba kita diserang oleh Granny. Dan ini dia guys, itu dia guys. Granny-nya guys. Hati-hati, hati, 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 hati. Oh, dia ngamuk. Dia ngamuk guys. Dia ngamuk. Buat kalian yang belum tahu Granny ini adalah nenek-nenek terkutuk guys ya. Dia tidak bisa mati. Nggak tahu juga bisa mati atau tidak ya. Dia kayak mayat hidup gitu lah pokoknya. Oke, kita sembunyi dulu. Kita sembunyi dulu guys. Kita sembunyi dulu di bawah. Oke, kita sembunyi di bawah laci atau apapun ini meja ya. Semoga saja dia tidak melihat kita guys. Oke, aku masih tidak paham apa yang terjadi di game stumble guys kita. Kenapa Granny menjadi seperti ini. Kenapa ya? Kenapa? Aneh banget ya. Kita tunggu dulu Granny-nya. Oke, itu dia. Oke guys. Berhati-hati ya kita ya. Kita harus menegangkan ya. Walaupun ini agak-agak aneh juga. Tapi tetap menegangkan gitu loh. Oke, dia kabur. Dia kabur. Dia kabur. Bukan kabur sih. Menjauh lebih tepatnya ya. Oke, santai Rudy santai. Ini aneh banget. Apa itu? Dia ditusuk oleh sesuatu yang mirip tentakel guys. Apa itu? Mati gak dia? Oh my God. Oh my God. Apa yang terjadi guys? Oh. Apa ini? Splendorman. Kita diselamatkan oleh Splendorman. Oh my God. Oh my God. Skin Splendorman ini mirip sama Slenderman. Tapi ini adalah monster yang baik. Oh dia. Dia. Dia menyuruh kita untuk keluar saja guys. Dia akan membawa kita ke tempat yang aman katanya. Wow. Ini tanda-tanda kita dapat skin Splendorman. Sepertinya ya. Aku sudah tahu maksud dari video disini. Sepertinya kita akan dikasih skin ini ya. Skin Splendorman. Dan itu Granny disana guys. Oke. Granny-nya mati kah? Halo Splendorman. Oke dia berbicara. Tapi aku tidak mengerti apa yang dia. Oh. Masih hidup. Splendorman. Splendorman. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ini adalah Granny versus Splendorman guys. Oh dia menyerang kita. Oh kita mehindar-mehindar. Ah. Tidak. Oh my God. Oh my God. Splendorman mengeluarkan tentakel-nya guys. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ini semakin menarik. Oh dia mengamuk. Berdua mengamuk guys. Apakah kita akan mendapatkan skin Granny? Atau kita akan mendapatkan skin Splendorman di game Stumble guys ya. Kita saksikan dulu pertarungan Granny melawan Splendorman. Oke kita lihat dulu. Kita lihat dulu guys. Dia mengeluarkan tentakel hitamnya yang sangat panjang dan sangat kuat. Itu sangat elastis ya. Sangat mirip sekali seperti Slenderman. Tapi ini adalah versi baiknya yang menyelamatkan umat manusia ya. Jadi ini adalah creepypasta yang baik. Atau biasa disebut juga dengan happypasta. Oke dia melanjutkan lagi pertarungan ya guys. Kita hanya menyaksikan saja ya. Kita hanya melihat dari kejauhan aja. Kita tidak usah ikut campur. Oke. Oh dia melayak. Oh tidak kena. Tidak kena. Tidak kena. Gerakannya cepat Splendorman ini ya. Aku sih berharap kita mendapatkan skin Splendorman ini ya. Untuk kita coba di game Stumble guys. Karena sangat-sangat keren banget. Oh. 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 Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Granny-nya dicekik tidak berdaya guys. Apakah akan ditusuk? Oh ditusuk dong. Oh my God. Oh my God. Mati kak kereninya? Mati kak? Jangan bilang kereninya mati guys. Oh my God. Jadi ternyata. Oh dia. Oh my God. Berarti udah menang. Udah menang guys. Oke dia mengajak kita untuk keluar. Dia akan membawa kita pulang guys. Kita diselamatkan oleh Splendorman ini. Oke. Oke kita akan ikutin Splendorman ini keluar ya. Tapi gerakannya sih agak lambat sekali sih. Kenapa dia jalannya lambat ya. Seperti kakek-kakek yang agak bungkuk gitu. Mungkin karena badannya terlalu tinggi ya. Dan ini dia Granny yang sudah mengurung kita selama beberapa hari-hari ya. Jadi Granny ini ada gamenya dan seru banget ya. Aku sudah pernah mainin. Oke aku masih penasaran kita akan mendapat skin apa guys. Mana tadi Splendorman-nya? Mana-mana-mana. Oke dia ke pintu keluar. Sepertinya dia menyuruh kita untuk keluar ya. Dia akan mengantarkan kita pulang ya. Karena dia sudah mengalahkan Granny. Si nenek-nenek terkutuk. Oke kita disuruh keluar. Suaranya agak-agak serem juga sih ini. Oke kita berhasil keluar. Dan. Oh. Beneran dong. Kita dapat skin Splendorman di game Stumble guys. Oh my God. It's real guys. Ini nyata banget. Ini adalah Splendorman yang miru sama Slenderman. Tapi ini adalah Happy Pastanya. Dan kita akan menggunakan ini untuk membantai creepypasta. Creepypasta yang ada di game Stumble guys. Kita akan mengalahkan semua creepypasta seram di game Stumble guys. Menggunakan Happy Pasta. Yang tentu saja kita akan menang. Karena kebaikan selalu menang guys ya. Oke guys. Ini dia guys. Oh my God. Ada Granny juga ya. Walaupun aku tidak dapat skin Granny-nya. Ini adalah karakter-karakter creepypasta yang ada di game Stumble guys. Dan kita akan membantai mereka semuanya. Ada 4 peserta guys. Kita akan menusuk-nusuk tubuh mereka. Sampai mereka mati ya. Oke disini ada creepypasta Alphabet Lore di depan kita. Ini adalah huruf F ya. Ini termasuk creepypasta by the way. Oke itu dia. Kita tusuk. Langsung mati dong. Sekali serang langsung KO guys. Ternyata seperti dugaan Splendorman gitu. Oh Granny juga bisa membukul menggunakan pukulan baseball-nya itu ya. Jadi Granny itu selalu pakai pukulan baseball. Oke. Tersisa 2 lagi guys. Kita bantai ya. Kita bantai Granny-nya. Atau itu dulu. Itu Slenderman by the way. Itu adalah Slenderman. Tapi versi Stumble guys makanya kecil banget. Dan ya tidak akan begitu menyusahkan lah. Karena tidak begitu kuat ya. Oke Granny yang membantainya guys. Kita tidak perlu turun tangan untuk membantainya. Oh ya set kulpes. Oke oke. Stay focused. Stay focused. Kita tidak boleh kalah. Oh mengamuk Granny-nya. Ya tadi kita sudah melihat bagaimana Granny di kalahkan oleh Splendorman. Pastinya kita menang ya. Oh kita tusuk guys. Kita pukul dulu. Mundur, 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 mundur. Santai dulu guys. Kita ambil jarak dulu ya. Nah itu dia, itu dia, itu dia. Granny-nya. Kita sudah melihat dia kalah tadi. Pasti kita menang dong ya. Tidak mungkin kalah kita. Oke tusuk dan. Oh dia menangis. Hmm rasakan. Apakah dia mati? Apakah dia mati? Oh mati. Wah lemah. Lemah sekali guys. Wah mati dia. Sangat lemah sekali. Kukira Granny-nya lumayan kuat disini. Karena tadi dia, di game Granny-nya itu dia ada perlawanan. Oh oh. Hilang. Hilang guys. Aku baru menyadari tidak ada finish disini. Oh my god. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada garis finish? Sepertinya masih ada creepypasta. Oh 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 no. 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 Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang terjadi? Oh. Oh tiba-tiba muncul. Slenderman. Persi. Persi realnya ya. Bukan persi. Ini tadi kan persi. Setambahnya sini persi real. Tubuhnya sama. Besarnya seperti kita ya. Oke kita akan mengalahkan dia. Aku menggunakan skin. Splenderman melawan Slenderman Creepypasta versus Happypasta. Tentu saja menang Happypasta ya. Kita bantai dia. Oh. Dia menyerang. Oh. Tidak bisa dong. Oh. Dia lendang kita. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kita ini adalah saudara ya. Tapi kamu jahat. Oh. Hampir saja kena guys. Dia bisa menggunakan tentacle juga. Oh tentacle dia lebih hitam ya. Dari kalau sini. Oh. Kita serang. Kita serang. Kita serang. Kuat banget Slenderman. Oh mati. 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 Oke. Mati juga ternyata ya. Ya. Tapi termasuk kuat sih. Karena kan Granny aja tadi sekali serang langsung mati. Oh turun. 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 Sudah turun arenanya. Kita berhasil mengalahkan Creepypasta Slenderman dengan cara menusuk-nusuk tubuhnya ya. Sampai dia KO. Dan kita akan langsung saja auto win. Ini merupakan skin terpaporitku saat ini ya. Sudah over power. Dan dia juga terkenal sangat baik ya. Ini adalah Happypasta Slenderman. Kalian lihat disini aku pakai skin Boboiboy. Dan kita akan mencari map rahasia menggunakan skin Boboiboy. Kita akan mencari hantu di game Stumble guys ini. Jadi ya let's go lah ya. Oke. Kita sudah masuk di map rahasia Stumble guys. Dan seperti yang kalian lihat disini. Ini adalah kota kosong. Kita akan berburu hantu disini. Tapi sebelum itu kita harus mencari kurungan hantunya dulu ya. Karena ini di bulan Ramadan kita akan berburu hantu di bulan Ramadan guys. Let's go. Ya kayak gini lah ya. Kita akan mencari hantunya dan kita akan kalahkan. Baru kita kurung disini. Oke. Kita akan pakai skin yang api dulu deh. Kita pakai skin yang api dulu. Nah. Kita akan berburu pakai skin api ya. Kita akan lempar dia menggunakan Bobola Api. Dan kalau dapat langsung terkurung ke dalam sini ya. Kita cari dulu hantunya di sebelah mana. Ini supaya hantu ini damai. Oh. Ada hantu guys. Kasper. Ya kan Kasper ini ya. Ada hantu bocil botak. Kita serang dia guys. Kita serang menggunakan Bobola Api. Ini adalah hantu Kasper dari film kartun zaman dulu ya. Kita akan serang dia menggunakan Bobola Api. Satu. Dua. Tiga. Oh. Dia menghindar. Dia menghindar. Ternyata dia bisa menghindar juga. Kita kejar. Kita kejar dulu hantunya. Jangan kabur kau Kasper. Oke. Kita serang lewat udara ya. Maksudnya saat dia sedang terbang. Kita serang saja. Karena Bobola Api ini kan jangkauannya lumayan jauh juga ya. Kita akan langsung menyerang dia. Sabar. 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 Dan. Aduh. Nggak kena lagi. Masih tidak kena guys. Sekali lagi. Sekali lagi. Harus kena kali ini. Harus kena ya. Sudah dua kali seranganku meleset. Ini serangan ketiga. Seharusnya ini lurus. Sudah posisinya tepat ini ya. Saatnya kita menyerang sedangnya. Satu. Dua. Apakah kalian siap? Siap. Tiga. Oh. Kena. 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 Jatuh. Langsung jatuh. Langsung jatuh guys. Sekali serang aja ya. Ternyata ya. Kukira harus berkali-kali. Ternyata sekali aja udah dapet kita. Oke. Ini dia hantu Kaspernya. Kita lihat apakah. Oh. Langsung hilang. Langsung hilang. Langsung. Oh. Berhasil. Berhasil. Kita berhasil mengurung satu hantu. Yaitu hantu Kasper. Ya. Ini dia penampakan hantunya. Dia itu kayak apa ya. Kayak tembus pandang gitu loh. Hantu apa sih ini. Oke. Satu sudah dapat. Kita akan mencari berapa lagi ya. Lupa aku. Berapa sih kita harus cari. Lima ya. Oke. Kita cari lagi lah ya. Kita pakai yang air. Dan. Ya. Kita berburu dulu. Empat atau lima. Kayaknya lima deh. Kita harus cari ya. Oke. Kita cek disis. Hah. Kuntilanak guys. Ada. Ada hantu kuntilanak disini. Kita menemukan ini adalah hantu kedua. Dan ketawanya sangat annoying. Sangat mengganggu sekali. Kita langsung bantai saja. Oh. Langsung jatuh guys. Langsung jatuh pakai Boboiboy air ya. Ternyata. Hantu kuntilanak ini kelemahannya air ya. Dia gak bisa kena basah. Langsung kalah guys. Oke. Ini dia hantu kuntilanaknya. Agak-agak aneh sedikit sih. Tapi yaudah lah ya. Kita berhasil mendapatkan dua hantu. Dan tinggal tiga lagi. Dan kita menggunakan skin Boboiboy petir. Untuk yang ketiga ini. Let's go. Oke. Kita berburu di malam Ramadan. Kita mencari hantu. Kita berburu. Dapat lagi satu. Ada lagi satu. Kayak sini. Pocong. Ya pocong kan. Oh iya pocong. Betulan pocong ternyata ya. Ada hantu pocong disini. Kita akan langsung membantai dia. Oke ini dia guys. Serem juga ya. Serem juga mukanya ya. Oh dia kabur. Dia kabur. Lompat-lompat. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Mana mungkin dia bisa kabur. Lompat-lompat. Begitu terlalu lambat. Jadi kita langsung. Menebas dia saja. Dan. Set. Langsung. Langsung KO ya. Tersengat oleh. Halilintar dia langsung KO guys. Langsung menghilang. Dan pastinya dia. Sudah terkurung. Di kandang. Atau kurungannya itu ya. Secara otomatis dia ke situ. Oke. Tampaknya kita akan berkeliling lagi. Menggunakan Boboiboy Halilintar ini aja. Nanti aja solar kita pakai. Karena hantunya lemah-lemah guys. Oh. Oh aku melihat sesuatu. Apa itu? Oh itu babi guys. Ada. Jangan-jangan ini babi ngepet ya. Jangan-jangan ini babi ngepet ya. Jangan tertipu kawan. Ini bukan babi biasa ini. Kita akan membantai dia. Kita tebas dulu ya. Kita akan memeriksa. Apakah ini babi biasa atau babi ngepet ya. Kita serang. Karena di Indonesia ada hantu babi ngepet. Yang sering digunakan untuk pesudihan. Mati dia. Mati dia. Oh. Oh beneran guys. Oh. Oh beneran. Oh my. Oh eh. Wait. 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 Sabar. 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 Sabar ya. Kita menghindar dulu kita. Oh laju juga dia. Oh my god. Oh. Hampir kena. Kita tebas dia. Bener. Rasakan. Oh gak mati guys. Gak mati. Gak langsung mati. Serang lagi. Dua kali baru mati. Kuat ternyata ini hantu babi ngepetnya ya. Dua kali serangan baru dia bisa mati. Dan ya kita berhasil mendapatkannya. Oke langsung ya. Langsung berhasil kita. Oke kita mencari lagi hantu. Selanjutnya tinggal satu lagi sih. Seharusnya sih. Anak kakak beradaan hantu berikutnya. Oh. Oh. Oh iya iya. Hantu ya. Hantu ya. Aku hampir ragu tadi. Ternyata ini adalah kuyang. Aneh banget ya. Oke kita langsung tebas saja. Set. Oh. Kuyang bisa terbang guys ya. Jadi agak sulit menangkapnya. Oke dia kabur. Dia kabur. Baru kita pakai solar ini saatnya. Baru kita menggunakan Boboiboy solar. Karena kita harus terbang. Membantai dia. Satu. Dua. Tiga. Masih belum kena. Kurang akurat ya. Sabar-sabar. Kita kejar. Kita kejar. Kita kejar. Kita kejar. Sama-sama terbang. Kita makanya. Kita bisa langsung mengalahkannya. Di sini. Ini lurus ya. Pasti kena. Langsung jatuh. Langsung jatuh. Kita ambil. Oke itu dia hantu kuyang. Kita sudah mengumpulkan lima hantu guys. Lima hantu ya. Sudah banyak banget. Kita ambil. Kita ambil. Langsung hilang ke. Lambat banget. Lambat banget ya. Kenapa gak hilang-hilang dia. Oke langsung hilang. Langsung hilang. Nice. 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 Oke kita sudah mengumpulkan lima hantu guys ya. Kita akan periksa hantu yang kita kumpulkan malam ini. Sudah lima nih lumayan sih. Seharusnya kita lanjut lagi nanti mencari hantu-hantu lainnya. Tapi ya untuk Harry ini kayaknya cukup lima itu udah cukup sih. Udah banyak itu. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Apakah semuanya lengkap. Apakah ada yang kabur. Oke ini dia. Ini dia. Ini dia. Kita lihat guys. Oh. What? Apa lagi? Kenapa ini lahir? Ada Slenderman. Kok ada? Oh. Oh. What happened? Oh. Wah. Wah. Ini rajanya para hantu ini. Slenderman ya. Kita akan bantai dia menggunakan Bobo Boy api ya. Kita serang. Ini adalah hantu ke enam guys ya. Hantu yang tidak terduga tampaknya dia menyadari kalau kita itu berburu hantu. Dan dia tidak suka. Makanya dia menyerang kita ini. Kita akan kalahkan dia menggunakan Bobo Boy api. Api. Tidak mempan. Tidak mempan guys. Tidak mempan. Tidak mempan. Ternyata. Oh. Hampir. Kita akan. Kita akan. Oh. 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 Kuat ya. Ternyata Slenderman nya kuat ya. Kita akan pakai skin. Sabar. Kita serang dulu sekali. Pakai mempan. Tidak mempan. Kita langsung solar saja. Kita bantai dia pakai solar. Langsung meninggal. Yuk ya. Langsung kalah nih. Seharusnya akan kalah. Dia jatuh dia. Karena Bobo Boy solar ini paling OP sih menurut. Kita bantai dia. Sudah kalah guys ya. Langsung mati dia. Apakah mati. Oh. Enggak. Langsung hilang. Langsung hilang. Kita lihat di kurungan. Sudah masuk di kurungan. Ada 6 hantu ya. Sebenarnya kita cuma cari 5. Cuma bonus 1. Slenderman tiba-tiba muncul. Dan inilah hantu kita yang kita dapatkan. Malam ini. Lambat banget. Oh. Map rahasia ini. Map rahasia ya. Kayak tadi kan lambat kan dia kan. Lambat baru dapat map berarti ini. Tanda-tanda. Oh kan. Tuh kan. Tuh kan. Map rahasia lagi guys. Kita akan lihat. Kita akan. Kok sama. Kok disini lagi. Mani banget loh. Kenapa map ini lagi. Backroom lagi ya. Eh it's okay. Kita akan tetap memainkan ini. Sampai selesai ya. Wuh. It's okay. It's okay Rudy. Kamu bisa melakukan ini. Ya. Masa ya susah anti lagi sih. Jangan-jangan obung gak ya. Nanti kita coba dulu. Kita tidak boleh. Berperasangka buruk ya kita. Siapa tahu kita dapat monster. Atau musuh yang baru gitu. Disana ada 1. Ini 1. Berarti udah 2 ya. Tidak terlalu sulit. Ternyata di map backrooms ini. Kita ambil 1 disini. Belum kelihatan apapun. Oh. Apa itu guys. Oh my God. Oh. Oh. I know. I know. Dancing Lady. Serbian. Kita akan menjauh aja sih. Dancing Lady Serbian atau Serbian. Dancing Lady yang juga viral di TikTok. Kenapa ya. Kenapa yang viral-piral itu jadi serem. Dan. Kenapa ada di map rahasia stumble guys ya. Aneh-aneh ya. Oke. Ternyata kita disuruh ngumpulin koin. Dan musuhnya ternyata adalah. Dancing Lady Serbian. Oh. Wah ada disini. Oh my God. Kita akan menghindari ya. Kita akan menghindari sebisa mungkin. By the way. Buat kalian yang belum tahu. Serbian Dancing Lady itu adalah wanita yang menari sendirian. Tengah malam di jalanan yang sepi gitu loh. Dan dia bawa pisau biasanya guys ya. Jadi dia akan mengejar orang-orang yang lewat gitu. Walaupun tidak ada korban jiwa sih. Tapi itu serem banget ya. Kalian bisa bayangin. Kalian jalan tengah malam. Tiba-tiba ada Serbian Dancing Lady gitu. Oke. Sini sudah dapet tiga. Dua lagi ya. Tapi tidak ngejar dia ya. Aku kira dia bakal ngejar loh. Atau belum ya. Oh ada. Sama ya. Tadi ya. Situ juga ya. Kok ada dimana-mana sih. Kita lewat deh. Kita lewat depannya deh. Tidak dikejar juga kan. Dan ngejar kan kamu kan. Halo. Itu guys. Itu dia. Aneh banget loh. Gerakannya aneh banget itu. Siapa yang gak ketakutan ngeliat itu tengah malam. Di jalan yang sepi. Siapa yang gak ketakutan. Pasti semuanya bakal takut dong. Lagi kita ambil. Kayaknya ngejar ya. Oh dia ngejar. Aduh merinding ya. Tiba-tiba. Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Tinggal satu lagi. Ayo-ayo bisa yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Kaget. Kaget aku ya. Aku kira gak ngejar loh dari tadi loh. Oh. Menang kan kita kan. Bisa kan. Menang kan. Oh. 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 Tiba-tiba jadi gambar hantu. Gak jelas banget. Ini game apa sih ini? Ya oke lah. Sepertinya cukup sampe disini aja. Aku males ngulang. Karena cukup menyeramkan juga Serbian Dancing Lady ya. Pipot push ya. Kok. Kenapa map rahasianya ini ya? Ini kan map biasa ya. Wait. Wait. Aneh banget asli. Ini map biasa guys. Ini pipot push. Kalau gak salah ya namanya ya. Dan kita cuman sendirian disini. Ini gak ada. Gak ada serem-seremnya sih. Tapi gak apa-apa kita akan selesaikan aja ya. Siapa tau setelah ini baru dapet map rahasia. Karena tadi error loh. Seharusnya dapet map yang bagus-bagus gitu. Yang langka-langka dan serem-serem. Tapi kenapa kita dapet map biasa ini? Kita maju-maju dulu. Wait. What? Ada Slenderman. What? Aku udah pernah liat ada skin Slenderman di game Stumblegas ya. What? Oh ini hantunya ya. Jadi kita udah ketemu hantu di game Stumblegas. Ini adalah hantu Slenderman ya. Ya cerita creepypasta gitu lah. Temen itu hantu yang cukup menyeramkan dan sangat terkenal sekali. Jadi ternyata ada Slenderman juga di game Stumblegas. Guys oke kita akan maju lagi ya. Kita akan maju lagi. Siapa tau ada hantu lagi. Ini pasti ada lagi. Nah mungkin satu ya. Aku sangat bersemangat karena ketemu sama... Apa itu? Ada hantu apa lagi ya? Seru juga ya ada hantu-hantu di Stumblegas ya. Oke kita naik sini. Wait apa itu guys? Ada lagi satu ya. Apa itu? Aneh banget bentuknya gak ada kaki. Oh kuyang. Iya kah? Oh iya kuyang asli. What? What? Kuyang. Di Stumblegas ada kuyang ya. Aneh banget asli. Error lagi. Kenapa nih? Oh ho ho. Tampaknya kita akan berlomba dengan ketiga hantu tadi ya. Jadi ada tiga hantu dan kita harus mengalahkan mereka. Ini culas banget sih kuyang terbang asli. Ini culas banget sih ini. Gak adil sih ini. Kita lari-larian sama ini ya. Slenderman sama si Bloody Noob. Ini tiba-tiba si kuyang terbang aja. Culas banget ini. Aduh. Tapi lambat ya terbangnya. Apakah kita bisa mengalahkan para hantu ini? Ayo Rudy Wepa kamu bisa melakukan ini. Aduh culas banget itu kuyang asli dah. Terbang aja dia ya. Oke kita lompat lagi di sini. Aduh menang sudah si kuyang itu ya. Aduh. Oke kita. Aduh kita sih masih unggul loh. Lawan si Slenderman sama Bloody Noob kita masih unggul loh. Tapi sama si kuyang ini culas banget dia. Dia terbang. Gak adil ini mainnya ya. Aduh kalah sudah kita. Aduh gak bisa sudah ya. Gak mungkin menang sudah lawan kuyang ya. Kuyang ini kayaknya main. Ini kenapa berhenti ini met. Oke ada error-errornya juga. Enaman juga main rahasia ya. Oke satu jatuh. Blue Di Noob jatuh. Oh kita kalah ya. Ya mau kayak gimana ya. Oke terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya. Bye-bye.